Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi kita masih mengadakan perbincangan bersama Pak Ajeri Samboaga, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia. Pak Ajeri tadi kan kita sempat melihat beberapa data begitu dan Pak Ajeri juga sempat menyebut bahwa infrastruktur ini adalah salah satu hal penting sekali untuk menunjang perdagangan. Sampai sejauh ini pemerintah pusat melakukan apa untuk menunjang infrastruktur khususnya di daerah Indonesia Timur dan seluruh daerah di Indonesia? Ya memang betul infrastruktur itu salah satu yang penting ya vital dan juga strategis ya untuk menunjang aktivitas dan juga kegiatan perekonomian ya khususnya juga di bidang perdagangan ya. Sebagai contoh secara konkret misalnya, baru-baru ini kan Bapak Presiden Jokowi Dodo baru saja meresmikan ya beberapa waktu lalu jalan tol, tol Menado Bitung ya yang ada di Sulawesi Utara ya. Ya disitu kita lihat bagaimana jalan tol itu sangat memberikan manfaat ya. Pertama, itu adalah jalan tol pertama yang ada di Sulawesi Utara. Bayangkan ya mungkin kalau kita ke kota-kota besar mungkin ya yang mungkin sudah banyak jalan tolnya itu mungkin terkesan biasa saja. Tetapi kan tidak semua daerah, tidak semua wilayah itu memiliki jalan tol. Terbukti bahwa ini jalan tol yang baru diresmikan kemarin oleh Bapak Presiden bersama juga dengan Menteri PBPR Pak Basuki itu baru saja dilakukan dan diresmikan. Dan itu sangat memberikan manfaat yang positif ya baik dari segi akses, mobilitas, konektivitas, dan juga aktivitas ya. Dan kita bisa lihat misalnya contoh misalnya dari segi akses. Yang biasanya ini kalau kita ada di Bengado kita mau kota Bitung, itu mungkin menempuh jarak waktu sekitar 1,5 jam. Tapi dengan adanya jalan tol tersebut itu dipangkas menjadi 30 menit, hanya setengah jam. Jadi sekitar 1 jam sudah praktis bisa terkikis dengan adanya jalan tol tersebut. Itu kan sangat efisien ya. Nah ketika adanya ada akses yang efisien dan juga akses yang praktis dan juga mempercepat mobilitas, ya itu juga akan berpengaruh terhadap aktivitas yang lainnya. Contohnya misalnya pengiriman-pengiriman barang, distribusi barang, logistik. Apalagi kita lihat kota Menadu dan kota Bitung itu kan nilai ekonominya cukup tinggi. Baik dari segi aktivitas pedagangan dan juga misalnya aktivitas pelabuhan di kota Bitung. Karena Bitung juga salah satu kota yang memiliki pelabuhan yang strategis. Belum lagi kalau dia mau ngirim barang, ya keluar kota, keluar negeri, lewat Bitung. Nah contohnya seperti itu. Itu kan sangat memangkas waktu, bersingkat waktu dan juga memberikan akses yang saya pikir sangat strategis ya. Tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga saya pikir masyarakat secara umum khususnya di Sulawesi Utara untuk jalan tol kota Menadu dan kota Bitung itu. Itu sangat, menurut saya itu sangat luar biasa ya. Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo yang sudah memberikan perhatian yang luar biasa ya. Khususnya kami-kami ini yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia Timur ya. Ini merupakan jalan tol pertama. Kami sangat bersyukur itu bisa diresmikan, dibangun ya setelah sekian lama mungkin agak sedikit tertunda. Ya ini sangat berarti, sangat bermanfaat buat kami-kami ini. Khususnya kami-kami yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia Bagian Timur. Ya tentunya juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang ada di pemerintah provinsi ya. Kota dan kawupaten yang juga mencinergi juga untuk memperlancar ya bagaimana pembangunan ini dilakukan. Tentunya juga kepada jasa market dan seterusnya. Nah tetapi secara umum ya yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah satu sesekian contoh. Bagaimana infrastruktur itu bisa memberikan kemudahan, memberikan kepraktisan, memberikan manfaat yang positif. Yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan aktivitas pekonomian. Ya kan, pekonomian itu kan salah satu turunannya kan bisa diinterpretasi dalam hal-hal perdagangan. Nah perdagangan itu ketika kita mendapatkan akses yang bagus, akses yang baik ya kan, dan juga infrastruktur yang memadai, ya itu sangat menunjang. Apalagi bagi masyarakat-masyarakat yang memang selama ini belum terjamah dengan adanya akses yang bagus ya seperti jalan tol ini. Nah ini hanya satu dari sekian yang memang sudah dilakukan dari pemerintah pusat ya di bawah Pak Jokowi. Artinya apa? Ya kita mesti melihat itu sebagai saran-saran pendukung untuk memudahkan dan juga untuk meningkatkan perekonomian kita secara umum ya. Karena kita bisa bicara begini, karena kita merasakan. Kalau di Indonesia bagian timur, khususnya di kampung saya misalnya di Kota Menado, itu kan hal yang luar biasa ketika ada akses dibangun. Bayangkan selama puluhan tahun Indonesia ini berdiri, 75 tahun, lalu ada satu kali jalan tol ini, pertama kali di sosial utara. Kita berterima kasih sekali kepada Pertama Pusat, kepada Pak Jokowi Dodo dan juga PM Prof yang secara bersinergi memandukan ini dan merealisasikan ini dalam bentuk akses. Dan ke depannya mudah-mudahan kami harapkan juga banyak juga akses-akses yang dimudahkan ya melalui pembangunan-pembangunan berikutnya. Ya mungkin tidak hanya di Kota Menado, tapi juga di sekitarnya, di sosial utara dan mungkin sampai ke Indonesia bagian timur lainnya, mungkin di Maluku, di ETT, di Papua, dan seterusnya. Yang saya pikir ini akan semakin membuat masyarakat kita semakin bisa membuatkan akses ya. Dan saya pikir akses itu sangat penting. Ya itu dia ya, akses sangatlah penting. Soal pasar misalnya Pak, banyak juga kan saat ini revitalisasi pasar yang belum terjama, kemudian juga infrastruktur yang ada di pasar-pasar juga banyak yang masih belum mumpuni begitu untuk sesuai dengan standar yang ada. Apakah ada rencana dari Kementerian Perdagangan juga untuk memperluas revitalisasi pasar atau infrastruktur pendukung lainnya? Pastinya. Jadi kebetulan ya, menurut data yang kami miliki ya, Kementerian Perdagangan ini sudah melakukan revitalisasi pasar kurang lebih hampir mencapai 1.200 dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Artinya 1.200 seluruh Indonesia ya, kita tidak hanya bicara satu wilayah, kita tidak hanya bicara satu pulau ya, itu kita bantu revitalisasi pasarnya. Baik dari pembangunan fisiknya ya, maupun pembangunan fasilitasnya, dan juga misalnya pembangunan infrastrukturnya, dan juga sampai ke modernisasi fasilitas di dalam pasar ya. Dan itu secara konkret kami lakukan ya, dan kami bisa melihat mungkin teman-teman media juga bisa melihat contoh-contoh mana misalnya pasar-pasar yang sudah direvitalisasi ya oleh Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah itu adalah salah satu wujud yang real ya, yang konkret bagaimana kami ingin membangun ya, dan kami ingin meningkatkan ya, dari segi fasilitas, dari segi infrastruktur, dan juga kondisi dari pasar-pasar khususnya pasar tradisional yang sudah ada. Karena memang betul, kalau kita keliling Indonesia ini ya, tidak hanya satu kota, tidak hanya satu wilayah, tidak hanya satu pulau, kan luas sekali Indonesia ini. Indonesia ini kan tidak hanya kota-kota besar, tetapi juga sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin, yang selama ini mungkin belum ada fasilitas secara baik. Itu kita bisa lihat, ya mungkin dari segi sarana-sarana pokoknya mungkin belum terpenuhi, ya mungkin dari segi fisiknya juga kurang memadai, dan seterusnya. Nah, padahal ya, contoh kalau pasar-pasar itu kan salah satu tempat atau mungkin pusatnya dari masyarakat ya, untuk bisa melakukan aktivitas perdagangan. Apalagi misalnya di satu kota, di satu desa, atau satu wilayah yang memang tidak ada pertokongan lain, ya tidak ada, apa namanya, retail lain, tidak ada merchant lain. Jadi mereka mau beli barang-barang kebutuhan pokok di pasar, mereka mau beli barang-barang keseharian di pasar, ya dari mulai makan sampai alat-alat misalnya pelengkapan mandi juga di pasar, ya bagaimana tidak menjadi satu pusat kegiatan dan juga pusat, apa namanya, keseharian masyarakat. Nah, alangkah baiknya ketika tempat yang menjadi wadah, tempat kegiatan khususnya perdagangan di masyarakat itu di-upgrade, ya kan, direvitalisasi istilahnya. Nah, kita menjumpai banyak di daerah-daerah yang mungkin belum optimal, atau mungkin masih jauh dari optimal, atau mungkin bahkan secara fasilitas masih belum memadai. Nah, itu yang kita bantu dan kita support, dan kita lakukan, dan kita eksekusi bersama dengan daerah 1.200 lebih per 2020, apa setahun ya, dari tahun 2019 ke 2020. Sebelumnya sudah ada sekian banyak, ya. Tapi yang ingin kami sampaikan, ya, di bawah pemerintahan Pak Jokowi Dodo yang sangat memperhatikan, ya, aktivitas perdagangan, aktivitas finansial, dan juga khususnya masyarakat secara umum. Tidak hanya di satu kota, satu wilayah, satu pulau, tapi di seluruh Indonesia. Kita curahkan konsentrasi kita, fokus kita untuk membangun itu. Dan itu sudah dilakukan, dan kami akan terus lakukan. Dan itu terus-menerus kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang tahu secara persis, misalnya, kondisi mana, pasar-pasar mana yang membutuhkan perhatian lebih banyak, ya, membutuhkan pembangunan, membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan peningkatan fasilitas, dan seterusnya. Nah, kami mencoba untuk melihat itu, dan kami mencoba datang dan bersama-sama dengan mereka untuk membangun itu. Oke, baik. Menarik sekali. Nanti kita akan membahas kembali soal inovasi. Pastinya selalu ada inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terkait bagaimana meningkatkan kinerja ekspor di tanah air. Tapi kita jeda sebentar, Pemirsa, tetaplah bersama kami.